Siapa sebenarnya 8 korban tewas tersebut? Apa dibalik tewasnya mereka, Mas? Untuk memberikan jawaban definitif tentang itu jelas harus dilakukan investigasi. Tetapi dari bingkai konseptual, maka kita bisa bayangkan kehadiran sekian banyak orang di satu lokasi dalam situasi tersebut barangkali bisa dipilih menjadi tiga kelompok, tiga kategori manusia. Pertama adalah orang-orang yang disebut sebagai intentional. Mereka sungguh-sungguh punya niatan datang ke sana dengan sebuah skenario tertentu yang barangkali sesuai dengan pesanan dari orang yang memusah mereka. Yang kedua adalah termasuk dalam kategori sub-intentional. Mereka datang ke sana, mereka barangkali juga melakukan tindakan-tindakan di luar hukum tetapi sesungguhnya tidak ada sangkut pautnya tindakan mereka tersebut dengan sebutlah aktor intelektual atau orang yang menciptakan skenario besar dalam situasi tersebut. Yang ketiga adalah...